Rabu 15 Juli 2020, kembali saya berbahasa Indonesia berdasarkan kontak dunia seperti itu untuk konfirmasi kembali tentang kronologi berdasarkan informasi amal penemilai supranaturasi mengkomanninggo sunggrih melalui nama Irwan Kornel lokal domisili ke negaraan Indonesia. Terkait juga pada sebutasi usaha Sambalban atau senama Irwan Kornel yang berlangsung oleh orang-orang yang tidak dikenal atau tiba-tiba saja marah usaha Sambalban di lokal domisi sekitar tempat tinggal dari Irwan Kornel atau di Kota Medan. Berdasarkan kontak dinyatakan merupakan orang-orang yang mengambil kesempatan dari keadaan perkara supranaturan yang berlangsung, latihan sosial melalui nama Irwan Kornel atau atas nama Korvan bernama Irwan Kornel di lokasi Kota Medan termasuk juga negara Indonesia menyangkut indikasi kepada jaringan mereka seperti televisi nasional swasta Indonesia ataupun perpolitikan nasional Indonesia menyangkut juga kepada nama-nama dan seterusnya. Kontak menyatakan bahwa kronologi berkemungkinan berawal dari Universitas tempat Irwan Kornel Kuyah tahun 2003 hingga 2005 sejak 2001 Irwan Kornel berkuyah di Universitas Sumatera Utara Kota Medan dinyatakan bahwa pada tahun 2006 awal Irwan Kornel dinyatakan keluar dari Universitas Sumatera Utara tepatnya Fokusas Hukum sesungguhnya adalah prank ataupun kerjahilan dari pihak akademik yang menginginkan Irwan Kornel untuk mempertanggungjawabkan aktivitas ekstrakurikuler dunia mahasiswa yang dilaksungkan oleh nama Irwan Kornel saat Irwan Kornel sedang berkuliah di Universitas Sumatera Utara namun pada perkembangannya secara kronologi cerita dinyatakan bahwa Irwan Kornel ternyata tidak kembali lagi ke Fokusas Hukum Usul sesungguhnya pihak akademik menunggu kembalinya nama Irwan Kornel untuk berbicara terkait tentang kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh nama Irwan Kornel bahwa sesungguhnya nama Irwan Kornel tidaklah drop out atau tidak dikeluarkan dari Universitas namun sesungguhnya ingin diajak bicara tentang kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh nama Irwan Kornel berdasarkan kontak berlangsung dinyatakan bahwa ketemanan Irwan Kornel di masa kuliah mengetahui tentang hal tersebut dan ingin untuk dibuktikan kebenarannya bahwa pihak akademik diajak bicara tentang keluarnya nama Irwan Kornel dari Fokusas Hukum Usul dan dinyatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar atau prank belakang namun nama Irwan Kornel tidaklah kembali lagi ke Fokusas Hukum Menurutkan Sumatera Utara untuk mengurus akademik dari nama Irwan Kornel untuk kelulusannya sebagai sarjana hukum secara informasi dikatakan bahwa karena hal tersebut pihak akademik dan pertemanan kelihatan Irwan Kornel di Universitas Sumatera Utara Fokusas Hukum Usul mengadakan aktivitas mengadakan aktivitas supranatural kejaiban semesta untuk menjahili Irwan Kornel secara jahit dengan tujuan ingin Irwan Kornel kembali ke Universitas Sumatera Utara mengurus mengurus akademik kelulusan sarjana hukum dari nama Irwan Kornel namun pada perkembangannya ternyata menjadi berbeda aktivitas tersebut dikatakan dilangsungkan secara jaringan yang menyangkut juga kepada pertelevisian nasional Indonesia jaringan dari Universitas Sumatera Utara menyangkut juga perpulintikan nasional Indonesia yang merupakan jaringan dari Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Usul dan termasuk pemerintahan mahasiswa Universitas Sumatera Utara menyangkut juga DPR-NPR setelah bikin Indonesia dan ketokohan tokoh-tokoh nasional Indonesia yang merupakan jaringan dari Universitas Sumatera Utara secara informasi dikatakan bahwa Universitas Sumatera Utara memiliki niat lain dengan nama Irwan Kornel dalam pengertian tujuan berpolitik nasional Indonesia namun secara aktivitas supernatural karena sesungguhnya menginginkan Irwan Kornel untuk mengerti bahwa Irwan Kornel sesungguhnya hanyalah kena kering oleh Universitas Sumatera Utara dan ingin Irwan Kornel kembali ke Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum untuk mengurus akademik kelulusan besar jalanan hukum dari nama Irwan Kornel hanya saja Irwan Kornel tidak mengerti karena juga pemanggilan atau telepon tersebut adalah aktivitas supernatural dari Universitas Sumatera Utara pertemanan kuliah nama Irwan Kornel dan juga pihak akademik dari Universitas Sumatera Utara termasuk juga akademik kota suku kusu berdasarkan informasi menyatakan bahwa pada saat Irwan Kornel keluar dari Universitas Sumatera Utara sesungguhnya Irwan Kornel itu telah lulus sarjana telah sarjana hukum dan memiliki jadwal wisuda ataupun acara wisuda sama bersamaan dengan teman-teman kuliah dari nama Irwan Kornel pada masa Irwan Kornel kuliah hanya saja Irwan Kornel tidak memetakuinya dan tidak pernah kembali ke Universitas Sumatera Utara untuk mengurus kelulusan kesarjanaan takutas hukum dari nama Irwan Kornel tersebut bahwa sesungguhnya pada saat sudah nama Irwan Kornel ikut dipanggil diatari sudah untuk menerima toga ataupun gelar kesarjanaan hukumnya hanya saja nama Irwan Kornel tidak mengetahuinya dan menganggap bahwa dirinya dikeluarkan dari fakultet suku musuh karena hal tersebut sesungguhnya pertemanan kuliah dari Universitas Sumatera Utara dari nama Irwan Kornel mengadakan kegiatan supranatural jahit untuk memanggil atau menelpon nama Irwan Kornel sebab Irwan Kornel sesungguhnya hanyalah kena prank dari Universitas Sumatera Utara kena lapar belakang keinginan untuk Irwan Kornel mempertanggungjawabkan kegiatan ekstrakulirnya di Universitas Sumatera Utara seperti juga senior-seniornya yang lain berdasarkan kota informasi menatakan menantui juga kepada hal tentang reformasi 98 ataupun dunia aktifis mahasiswa era 98 kegiatan ekstrakulir yang menyangkut akademik fakultas gimana nama Irwan Kornel termasuk generasinya dan diinginkah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ekstrakulir tersebut berdasarkan informasi dinyatakan juga karena juga nama Irwan Kornel tidaklah pembayi ke Universitas Sumatera Utara untuk mengurus gelar kesarjanan hukum tersebut demikian kontak yang berlangsung dan diinginkan kepada saya untuk membuat pernyataan ini guna keperluan pengurusan perkara supernatural di dalam ini melalui nama Irwan Kornel human commanding group from game hampir memurni manusia jahit dunia pekuburan oleh pembuatan manusia lokal domicili menelui tempat tinggal Irwan Kornel tangan rumah pertama hari ini mengakut kepada Universitas Sumatera Utara tempat Irwan Kornel berkuliah sejak masa 2001 hingga terusnya dinyatakan bahwa Irwan Kornel sesungguhnya hanya kena prank dari pihak akademik nah sesungguhnya sudah samat sesungguhnya ikut ini sudah bersama dengan teman-teman kuliahnya yang lain namun tidak mengetahuinya dan tidak pernah kembali ke fokus suku musuh untuk mengurus kesarjanannya tersebut terima kasih 666 wujan Kornel Skop ini perkara ini juga dinyatakan menangkut kepada jaringan Universitas Sumatera Utara secara nasional termasuk DPR MPR Pertolevisian Kuasa Nasional Indonesia Dunia Entertainment Indonesia Nasional Indonesia termasuk artis-artis dan celebrities tokoh-tokok nasional Indonesia termasuk kepolitikan ekonomi dan seterusnya yang merupakan jaringan dari Universitas Sumatera Utara sesungguhnya dan juga menyangkut kepada pertemanan peliak dari nama Ewan Kornel dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga lingkungan Universitas Sumatera Utara terima kasih nama-nama pendapatan kondisi ini dirintis sejak tahun 2008 hingga tahun 2020 masih terus berlangsung atas nama Ewan Kornel dengan konteks telah definitif kepada LN Farm International outlook 2025 editor T지 kodek loggo simbol mata uang sendiri Aponan diabat milenium ini telah dilangsungkan atas nama Erwan Kolizka Femining 666 666 KDM dapat ditemukan di internet melalui ID sosial media seperti Google, Facebook Dan untuk video melalui Youtube serta link website yang memiliki kaitan kepada 666 KDM Terima kasih dan sampai jumpa Rabu 15 Juli 2020 kembali saya berbahasa Indonesia berdasarkan kontak link dan seperti itu Untuk konfirmasi kembali tentang kronologi berdasarkan informasi awal